Wilujeng Sumping di Desa Kalimanggis Kulon, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan Kalimanggis Kulon adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, tepatnya berada di wilayah Kuningan Timur Dengan jarak kurang lebih 20 km dari pusat kota Kabupaten Desa Dengan luas kurang lebih 37,71 km persegi atau 377,109 hektare Yang berada di ketinggian 210 meter di atas permukaan laut Dengan jumlah penduduk kurang lebih 6.350 jiwa, terdiri dari 32 RT dan 5 RW serta 5 dusun Sebagian orang lebih mengenal dengan nama desa Kalimanggis Karena sebelumnya adalah nama desa ini Kalimanggis Sebuah desa yang sudah ada sejak lama, bahkan saking tuanya desa ini tidak ada yang tahu kapan mulainya desa ini ada atau didirikan Banyak versi sejarah tentang desa ini, konon kabarnya, desa ini sudah ada sejak zaman POC sekitar tahun 1686 Pada saat itu dimulai dengan 20 keluarga yang dipimpin oleh kepala desa yang bernama Angsicakarti Dengan nama desanya Kalimanggis Seiring dengan perkembangan zaman, sampai dengan sekarang nama tersebut berubah menjadi Kalimanggis Tidak ada yang tahu pasti dari arti nama Kalimanggis Ada yang mengatakan bahwa Kalimanggis terdiri dari dua suku kata yaitu Kali yang berarti sungai dan manggis yaitu buah manggis Menurut kabar yang tidak ada bukti sejarahnya Pada waktu dahulu banyak terdapat pohon manggis di sepanjang Kali atau Sungai Ciberes yang melintas di tengah desa ini Bahkan ada salah satu pohon manggisnya yang tumbang melintang di Kali atau Sungai Ciberes tersebut Pohonnya cukup besar dan kokoh yang tidak bisa dipindahkan Dan digunakan oleh masyarakat sebagai jembatan untuk menyeberangi Sungai Ciberes Karena dianggap berjasa, pohon manggis yang berada di Kali tersebut sehingga desa ini dinamakan Kalimanggis Tetapi saat ini, di sepanjang Sungai Ciberes, tidak lagi ditemukan adanya pohon manggis Banyak sekali tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendirikan desa ini Salah satu yang dianggap berjasa dalam perjuangan di desa ini yaitu Eyang Lantung Jaya atau Eyang Jagabaya Yang sampai dengan saat ini makamnya pun dianggap dikeramatkan oleh sebagian masyarakat Pada zaman dahulu, desa ini erat sekali hubungannya dengan wilayah Gebang Cirebon Bahkan menurut cerita para orang tua banyak benda-benda pusaka Gebang Yang konon kabarnya ditinggalkan dan disimpan di desa Kalimanggis yang belum tergali lagi sejarahnya Tetapi ada salah satu beduk yang dianggap keramat Yang kabarnya terbuat dari kayu pungpurutan yang berumur sangat tua sehingga bisa berukuran besar Pada waktu itu ketika beduk tersebut ditabuh atau dibunyikan suaranya terdengar menggelegar di wilayah Gebang Cirebon Sehingga untuk meredam suara tersebut, pemimpin Gebang saat itu yang sudah berkonsultasi dengan para penasehatnya Pada waktu itu mengirim utusannya datang ke Kalimanggis untuk membawa sedikit potongan kayu beduk tersebut Untuk dibawa ke Gebang dan dikuburkan di sana Sehingga ketika beduk Kalimanggis itu dibunyikan tidak lagi membuat masyarakat Gebang terguncang dengan suaranya Sampai dengan saat ini, beduk tersebut masih ada walaupun sudah tidak utuh lagi dan tidak lagi berbentuk beduk Hanya sisa kayunya saja yang sudah terbelah dan bekas sempilan kayu yang diambil oleh utusan Gebang pun masih nampak terlihat Kepala desa atau kuhu pertama yang tercatat di pemerintah desa adalah kuhu mendera yang entah kapan mulai jadi kepala desanya Hanya tercatat akhir periodenya saja, yaitu tahun 1946 Dan masih banyak kepala desa sebelumnya yang memimpin desa Kalimanggis, tetapi tidak tercatat dalam sejarah Sudah tercatat sebanyak delapan orang kepala desa sampai dengan saat ini Yaitu kuhu mendera, kuhu cawi, kuhu dinor, kuhu sukinta, kuhu tohari, kuhu tarja dan kuhu alek rushanadi Dan salah satu kuhu atau kepala desa yang cukup melegenda di desa ini Yaitu kuhu tohari, yang memangku jabatan cukup lama dengan beberapa periode Yaitu sekitar 29 tahun memimpin desa Kalimanggis yang berakhir pada tahun 1997 Desa ini sekarang dipimpin oleh kepala desa yang bernama Tatang Supriyatna Atau orang lebih mengenalnya dengan sebutan kuhu butong Desa Kalimanggis Kulon merupakan ibu kota kecamatan Kalimanggis dan desa Induk Sebelum dimekarkan menjadi dua desa Yaitu Kalimanggis Kulon dan Kalimanggis Wetan pada tahun 1982 Desa yang sebagian besarnya merupakan wilayah pertanian yang terdiri dari sawah dan ladang Para tokoh, ketua kampung, aparatur pemerintah desa Sangat berharap besar kepada generasi muda terutama Pituin atau putra desa Kalimanggis Kulon Untuk bisa membangun desa bersama-sama Untuk menjadikan desa ini desa yang patut dibanggakan Desa yang bisa harum namanya dengan menciptakan segudang prestasi di desa tanah kelahiran yang dicintai Bukan meninggalkan desanya dengan merantau ke kota besar Tetapi diharapkan bisa membangun desa sendiri dengan membangun lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja Menciptakan produk-produk unggulan melalui produk pertanian di atas tanah yang subur Atau menciptakan produk berupa barang atau lainnya yang bisa membanggakan desa Sekian yang bisa kami sampaikan terkait cerita sejarah singkat dan profil desa Kalimanggis Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, sebutan dan yang lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih